Intro Di antara yang sudah dibahas Yang kita lewati dari apa yang kita baca yaitu Bab yang kelima Di dalam kitab ilmu Dari kitab al-ihya ul-mudin Adalah adabnya muta'alim Adabnya orang yang belajar Nah kita ini Belajar Dan kita selalu belajar Terkadang mengajar Baik itu Belajar Al-Quran Atau ilmu-ilmu syariat Seperti Fiqih Hadith dan yang lain Sebagainya Nah dalam belajar ini Perlu adab Perlu adab Agar ilmu Yang kita dapatkan Manfaat Agar ilmu yang kita dapatkan Meningkatkan Derajat kita Kedudukan kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena tanpa adab Ilmu tadi itu Tidak akan Manfaat Sama sekali Baik untuk dirinya Apalagi untuk yang Yang lain Nah adab yang pertama Di dalam mencari ilmu Yaitu adalah Pertama yang harus dilakukan Yaitu Membersihkan Jiwa Dari Akhlak-akhlak Yang tercelah Begitu juga Sifat-sifat Yang buruk Ilmu itu Adalah Ibadahnya hati Dan ilmu itu adalah Penyambung Penghubung Antara kita kepada Allah Secara sir Beda dengan sholat Kalau sholat Itu adalah penghubung Komunikasi Antara kita dengan Allah Secara Duhir Secara alaniya Tapi ilmu Penghubung Dan komunikasi Kita dengan Allah Secara sir Secara batin Kalau orang punya ilmu Dia Diamnya Itu Ada yang Dipikirkan Dari masalah Masalah Yang ada Baik itu Dalam ilmu fikir Ataupun yang lain Sehingga apa Ilmunya tadi itu Menjadi komunikasi Alat komunikasi Dia dengan Allah Beda dengan orang jahil Kalau orang jahil Diamnya Ngelamun Kosong Pikiran Makanya kalau orang jahil Ngelamun Diam Bisa kerasukan setan Lama-kelamaan Bisa Linglung Stress Kalau orang alim Tidak ada Karena Diamnya mereka Itu bukan Ngelamun Bukan kosong Tapi Diamnya mereka Itu Memikirkan Sesuatu Nah sesuatu itu Yang berhubungan Dengan ilmu Yang diajarkan Yang ia pelajari Atau Perbuatan Yang dia lakukan Yang ingin ia perbaiki Dengan cara-cara Yang ada Dalam Syariat Makanya dikatakan Salat Tusir Ilmu itu adalah Komunikasi Penghubung Antara manusia Dengan Allah Lah Sebagaimana Salat Lima Waktu Atau Salat Geblia Ba'dia Itu tidak Sah Kecuali Bersihnya Anggota Badan Daripada Najis Daripada Hadath Begitu Juga Salat Secara Batin Atau Sir Komunikasi Hamba Dengan Allah Tidak Akan Sah Ibadah Hati Atau Memakmurkan Hati Kecuali Dengan Ilmu Dan Setelah Setelah Membersihkan Daripada Kotoran Kotorannya Ya Membersihkan Kotoran Kotoran Hati Yang Membersihkan Penyakit Penyakit Hati Yang 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 Sebagainya Karena itu Rasul S.A.W. Bersabda Bunia Dinu Alat Agama Ini Dibangun Dengan Kebersihan Zohir Dan Batin Zohir Mungkin Secara Hukum VK Dia Sah Terangkat Kewajibannya Tapi Secara Apa Atas So'uf Dan Sebagainya Mungkin Dia Tidak Sah Harus Zohir Dan Batin Karena Itu Allah S.W.T. Berfina Innamal Mushrikuna Najasun Orang-orang Mushrik Itu Najis Katanya Allah Najis Di mana Najmuh Galado Atau Mutawas Itu Bukan Karena Manusia Mau Yang Muslim Mu'min Munafiq Kafir Mushrik Suci Sekalipun Bangkainya Walakad Karam Nabani Adam Suci Dalam Hadis Rasulullah Mana Wahillalana Meitatan Asamak Wal Jarad Dalam Riwayat yang lain Ada Yang Nga Najis Itu adalah Diantara Bangkai Manusia Matinya Manusia Manusia Mati Najis Tidak Najis Suci Lah Kita Suci Tapi orang-orang Musyik Itu Dikatakan Najis Kenapa Hati Yang Dipenuhi Dengan Kotoran Di antaranya Keyakinan Atau Penyembahan Kepada Selain Allah Dimana Itu Di dalam Hatinya Mengagungkan Kepada Selain Allah Sehingga Dikatakan Apa Najis Najis Makanya Harus Dibersihkan Harus Dibersihkan Karena Hati Ini Penyakitnya Banyak Nah Sedangkan Ilmu Tidak Akan Mungkin Masuk Di Dalam Hati Yang Penuh Dengan Kotoran Kalaupun Dia Mendapatkan Terkadang Ada Orang Yang Akhlaknya Buruk Tapi Dia Mendapatkan Ilmu Tapi Ilmunya Tidak Akan Merubah Dia Tidak Akan Memperbaiki Dia Karena Itu Hanya Ilmu Secara Tohir Tidak Ilmu Secara Batin Bukan Ilmu Secara Hakiki Bahkan Dikatakan Itu Seperti Racun Yang Membunuh Dia Meminumnya Padahal Dia Tahu Kalau itu Adalah Racun Yang Membunuh Makanya Dikatakan Al-Ibni Mas'ud Laisal Ilmu Bikasrat Riwayah Innamal Ilmu Nurun Yugdha Fufil Galap Ilmu Itu Bukan Banyaknya Pengetahuan Kita Tahu Kitab Ini Kitab Itu Oh Di Kitab Ini Halamannya Itu Di Kitab Ini Halamannya Ini Di Cataan Ini Oh Bukan Itu Ilmu Orang Kan Sekarang Kagum Dengan Hal-hal Yang Seperti Itu Hebat Ini Bisa Menyebutkan Halaman Halamannya Cataan Ini Cataan Itu Ya Pegawai Percataan Namanya Bukan Itu Ilmu Katanya Ibn Mas'ud Ilmu Itu Adalah Cahaya Yang Diletakkan Di Dalam Hati Yang Ditanamkan Di Dalam Hati Cahaya Itu Merubah Orangnya Merubah Hatinya Merubah Perbuatannya Yang Tadinya Gak Takut Menjadi Takut Yang Tadinya Sombong Menjadi Tawadu Yang Tadinya Bangga Diri Yang Tadinya Ria Menjadi Ikhlas Kepada Allah Tidak ada Tujuan yang Yang lain Itu Ilmu Jadi Pertama Yang harus Dilakukan Bersihkan Hati Yang mana Itu adalah Wadah Untuk Ilmu Dengan Bersihnya Hati Maka Ilmu Yang Masuk Tidak Bercampur Dengan Kotoran Maka Ilmu Tadi Itu Akan Menjadi Manfaat Itu yang Pertama Nanti Akan Kita Lanjutkan Yang Kedua Yang Harus Dimiliki Oleh Pelajar Adepnya Pelajar Yang Kedua Kedua